Dia turun, dia turun Larah jangan lari, jangan lari Gak usah lari, gak usah Selalu kutunggu hari ini Hmm, jago Larah sih Oke, karena kita dari tadi makan terus, Ras Kita harus menikmati udara dan suasana berasta Gini, Ras Ini kita di Bukit Kubu Dan kita dari tadi ini cuma jalan ke sini doang Ini kalor kita dielang semua kali ya Ya, lihat, Ras Indah banget gak sih? Gak ada di Jakarta ini Itu gede banget loh Tapi sampai ujung-ujung sana Sampai ujung-ujung sana Sampai ujung-ujung sana Sampai ujung-ujung sana Ras Ada layang layang Ada burung Burung siapa tuh? Kita kan waktu itu nerbangin kuntilanak, gak bisa kan? Yang gitu dong, Ras Nah, sekarang kita coba ya Kita terbangin layang-layang di sini Aku yakin pasti terbang Menurut aku harusnya terbang sih Karena di sini kayak berangin-angin gitu kan Kita ambil aja ya layangan siapa tuh Nah, gitu lah ya Wah Projen hijau Sejak kapan Projen warna hijau Itu memang estetikanya, no Kita coba terbangin layang-layangnya Mau Ayas yang nerbangin apa aku? Aku Kalau Ayas bisa nerbangin ya Aku kasih satu juta Oke Sendiri ya Iya, sejuta ya Iya Aku yakin, Laras pasti gak akan bisa Pasti bisa Kalau aku yang bisa, aku dapat sejuta ya Enggak lah Satu Dua Tiga Tadi ada angin deh, Lono Tadi ada angin deh, Lono Gak gitu, Laras di muka dulu talinya Tadi ada angin deh, Lono Tadi ada angin deh, Lono Tadi ada angin deh, Lono Itu udah terbang tau termasuk Itu udah termasuk terbang Aku aja yang terbangin Kita liat ya seberapa anak layangannya aku Anak layangan Tuh kita liat anginnya kemana tuh Ih pas tadi aku gak ada anginnya Tuh aku sekali doang tuh bisa ya Aku 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 Sabar kita harus naikin dulu Tuh bisa kan Coba Nah pegang ya Kalo jatuh kau awas ya Nah gitu Laras Weee Layangan kita terbang Akhirnya Ini tinggi banget Iya kan diulur lagi Dia turun Dia turun Laras jangan lari Gak usah lari Aku aku jangan Tapi udah bisa tadi aku berarti Aku itu yang ngapain Sini aku ajarin Gini Gak usah gak mau Gini gini Gak mau diajarin Gini Makanya sini aku ajarin Aku mau noe Tuh Udah ayos Nah sini sini Gak mau mau ada di tanah Iya udah cepet sini pegang Gak mau mau ada di tanah Ya pegang ini udah cepet pegang Nah tarik tarik Gak mau mau ada di tanah Ulur lah Iya iya sabar dong Dia lo mau jatuh Nah ini kan Waktu gini dia Kerasanya naikin Nah terus Maaf Tarik sikit Ulur Tarik sikit Kau aku ulur Tuh liatin Udah tinggi Terus ulur Ulur Lagi Ulur Dah tadi kita kan udah capek Lari-larian Sekarang kita mau minum susu Jadi kita sekarang ini Lagi ada di Gundaling Farm Dan ini banyak banget ya Sapi-sapinya Nah katanya Sapi ini dari Australia ya Itu gede banget sih Tapi sapinya Kalian bisa lihat Sapinya gede-gede banget Disini sapinya ada berapa bu 150 sapi Oh di bawah ada juga Sapinya baik bu Kalau di peres dia diem aja Oh ada mesinnya Oh ada mesinnya Jadi gak ada yang boleh meres tuh udah gak ada lagi Dulu bisa ya bu ya Sekarang udah banyak ya Udah lama ya tempat ini bu ya Oh tempatnya udah dari 2005 Sapinya sekitar 150 sapi Banyak banget ya Maksudnya mereka ngobrol gak ya Ras kayaknya itu gak penting gak sih Kayaknya ini satu angkatan gak sih Kayak satu angkatan sapi gitu Tuh ibunya bingung gitu Sapinya dari Australia kan gue katanya Oh kembang biaknya Jadi masih rasnya Itu ya sapi Australia Jadi sapinya awalnya dari sana dibawa kesini Terus bibitnya Terus dikembang biakan disini Oke Langsung aja kali kita coba sapinya Eh susunya Kita tuh iya ya Ibunya bilang bibit Yaudah sekarang kita langsung coba aja susunya ya Kita coba rasa yuk Astroberry ada? Ada stroberry Ada stroberry Jadi ditetek sapinya langsung stroberry Kenapa tetek bahasanya? Keju mana yang lebih besar dari sapi? Coba jelasin sama aku Kenapa bisa keju lebih besar dari sapi? Ini sapi sama orangnya Aku besaran orangnya jauh Iya Bisa sapi dipegang pake nampan kayak gini ya Betul ini Tapi bagus ya Karya siapa nih? Ini kayaknya lukisan beneran ya Iya Langsung aja kita pesen susunya Oh lucu Si lucu Kakak Beli susu Ada speakernya Mau beli Ada micnya? Nyanyi ras Walaupun Apa orangnya? Beli susu rasa stroberry Coklat Aku mau dong ngomong buat yoghurtnya Sama mau Yoghurt rasa mangga Boleh Makasih ya kak Ini yang stroberry satu Coklat satu Es krimnya vanila satu Yoghurtnya mangga satu Oke Iya Bener-bener Ini dia Susu-susu Dan es krim Dan juga yogurt Yang kita beli di Gundaling Farm Dan ini terkenal banget Biasanya orang Kalau misalnya ke beras tagi Atau ke mana Pasti beli susu murni ini Lihat Ini yang rasa stroberry Ini coklat Ini rasa vanila Mangga itu Oh ini rasa mangga Dan ini rasa vanila Pertama kita coba ini dulu ya Kita buka dulu Ini karena gak dapet gelasnya Gak apa ya Raz ya Aku coba duluan ya Raz Aku kira bakal manis gitu loh Ternyata kayak Kayak wangi stroberry gitu ya Wangi stroberry Terus kayak Seger Mungkin karena murni itu ya Jadi gulanya tipis banget Tapi Manis Kayak ada hint of manis gitu Tapi gak bukannya manis Terus ada yang bisa digigit tuh Apanya sih Itu kan karena dia masuk kulkas kan Agak ada yang beku-buku dikit Nah ini yang rasa coklat ya Kita cobain Kayak ada muka-mukanya gitu gak sih Lebih berasa ini sih Lebih berasa kayak percoklatan Semua unik banget rasanya Jadi kayak Gak terlalu coklat Ada muka Tapi coklat Gimana ya bilangnya Iya dan rasanya tuh Gak yang begonjreng gitu kan Iya 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 Mungkin aku sama Lara Seorangnya gak terlalu suka Yang manis banget gitu kan Gak suka Gini biasanya kita Kalau misalkan minum susu Di ujung lidah tuh Kayak ada Kleket-kleket gitu kan Nah ini gak ada ya Smooth banget Ini kayak minum air putih gitu Jadi yang udah diminum Jadi seger gitu Oke yang ini apa? Mangga Yogurt mangga Wangi banget Iya ya Cobain ya Wohh Sepertinya asem ya Asem ya Asem banget Tapi rasanya enak sih Rasanya mangga banget gitu Tapi emang kayaknya ya Kayak orang-orang Medan Itu kan suka rujat banget kan Nah suka rujatnya Yang mangga Mangga asem gitu Jadi emang yang kayak gini Ya emang seleranya Seleranya Tapi menurut aku Aku kurang suka ya Kalau asem ya Mari kita coba Es krim vanilanya Ih lembut banget ya Res Iya ya Kayak creamy banget Padet gitu Ini rasa vanilla ya guys Ini betulan lembut sih Creamy banget sih Bener-bener rasa susu jadinya Iya rasa susu Gulanya tuh gak kerasa Tapi manis Iya biasanya kalo Kalo kita habis makan gula Itu tuh kerasa Di beberapa spot lidah Kerasa tuh kayak gula banget kan Ini enggak Tapi manisnya Bukan manis yang ngeselin gitu loh Sekarang kita rating ya Ras 10 10 10 6 Buat aku yang ini Ini 9 9 10 5 5 5 Oke Kita kemana lagi nih Ras Nah hari ini kita Banyak banget ya perjalanannya Kalian harus ikutin terus Perjalanan kita Karena ini Seru banget Kalian harus tau Makanan-makanan yang enak di beras tagi Karena nanti kalo misalnya kalian liburan Nanti kalian bisa coba-cobain Hal apa aja Dan makanan apa aja yang kita cobain Dan kalian tau sih kalo misalnya ke beras tagi Pasti makan mulu Karena dingin ya Iya dingin tangan Dingin banget Sumpah Sama puncak menurut Ras Dinginan mana? Dengan sini Dengan sini kan? Iya karena dia kayak banyak anginnya Dan anginnya tuh dingin Kita mau kemana lagi Jangan di skip oke? Nah ini Ras Terakhir kali gak afdol Kalo kita gak makan jagung Kayak semua di perpuncakan pasti ada yang kayak jual jagung sama indomie gitu gak sih? Tapi ini Arsenal ya Aku gak suka Aku sukanya Real Madrid Tapi gak ada ya Tapi gak apa nih Kita ke Arsenal aja ya Ibu balik Mau jagung dua bu Jagungnya bisa diapain? Diserut Gitu aja cuma bisa Iya mau diserut Diserut? Pakai rasa-rasanya apa? Rasanya pedas sama manis Pedas manis Mau pedas manis dua-duanya Iya Bayar sekarang apa nanti? Kalian pesan aja berarti ya Oke Baris manisnya lima ya kak? Ini pake arang ya kak? Abang Abang Artis tiktok? Siapa? Abang lagi Grogi kakak ditengoknya Kok grogi kak? Yaudah lah makin deket Lima kak? Besar ya arangnya kak? Iya Emang gak dipecah-pecah kak? Iya ini boleh pecah Grogi deh Lihat sini ya yuk Makasih ya kak Aku disitu ya Boleh? Lihat-lihat Wah Ini apa? Ini patung Keren banget Iya aku bisa nyebut mantan aku ya Nama mantan aku ya Coba Aduh jangan lah Nanti gak enak Aku yang sebut ya Apa sih? Ini kan bercanda Saya bilang bright gitu Bright Denger gak sih bright itu? Dengar kupingnya panas tuh disana Aku siapa ya? Dew Dew I love you Ih jijik banget Jijik banget Jijik banget sumpah Jijik Jijik banget sumpah Jijik Wah liat Bermanangnya bagus banget Res Ini tinggi banget loh tapi ya Iya Aku inget tuh Zaman sekolah Kayak kalo misalkan cabut Pasti kesini Enggak Enggak Mama aku nonton Enggak ma Bukan waktu cabut ma Libur Waktu libur Libur Waktu libur Cuman Bertepatan hari sekolah aja Tapi libur Enggak lah Aku gak pernah cabut sekolah Cuman waktu itu Coret-coret Coret-coret Nah Coret-coret ini Itu coret-coret semua Tuh waktu itu aku di berastagi Disini tuh kayak rasanya tuh Vibenya tuh pas banget Kalo misalkan kita kayak Nongkrong Sudah gitu memikirkan hidup Iya coba-coba Ayas puisi-puisi Buat susah aja loh Coba-coba Ayas puisi Ayas puisi Hidup ini Gak tau ah gak bisa Lagi gak ada Lagi gak ada Harus bisa Jadi gak lucu nanti Jadi gak lucu Coba-coba aja Coba mana tau lucu Gak usah Cepet-cepet Satu dua Cinematik aja Satu dua Tiga Iya Selalu kutunggu hari ini Selama 24 tahun aku hidup Aku kira Dewasa akan menyenangkan Tapi ternyata Kok pergi? Cepet lah Tapi ternyata Nanti aku sambung Coba Tapi ternyata Aku kira Menjadi dewasa itu enak Ternyata Aku tak sedewasa itu Aku masih sering overthinking Sering insecure Sering ngerasa gak cukup Aku bosan Bagus gak? Bagus gak? Gak Gak ya? Tara Hmm Jago Laras ini ada sausnya Hidupnya gak usah masuk Gak kena Ini pedas manis ya Kelihatan ada sausnya Terus manisnya dikasih kecap kayaknya ya Kayaknya sih gitu Tapi kayaknya gak gitu coklat-coklat ya? Iya gak gitu coklat Mari kita coba jagung di penatapan beras tagi Buat kalian yang merantau Tapi kalian orang Medan beras tagi Pasti kalian sangat-sangat kangen nih Momen-momen makan jagung beras tagi Let's go Rush Kayak ayam bakar rasanya ya? Wow Kayak mereka tuh punya saus khusus gitu ya? Kayak bukan ABC Kayak bukan apa-apa Tapi kayak Kayak agak beda gitu rasanya kan? Iya Tapi rasanya ya kayak saus Bukan kayak caos gitu Iya Saos? Iya maksudnya saus Bukan kayak rasa caos Caos apa sih? Caos tuh yang saus-saosan Gak ada rasanya Kalau yang gak menjijikan coba Kalau yang gak menjijikan coba Kok lebih jijik aku ya no? Kayak hantu Ini enak banget Ratingnya aku 10 Aku juga ratingnya 10 Kayak jagung kayak gak mungkin gak sih? Selalu enak Iya jagung selalu enak Nah segitu aja konten kita hari ini Terima kasih yang sudah mengikuti kita dari pagi Sampai ini udah mau sore ya Wah Jadi sekarang ini kita penutupan Terakhir kita makan jagung Nah menurut kalian Kalian pengen banget nyobain yang mana? Kalau aku sih pengen nyobain ya Kan udah coba Udah coba aku tusuk matamu Iya 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 Nah jangan lupa untuk apa mas? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Dadah